Bisa dilihat? Share screen saya. Bisa Pak, sudah terlihat Pak. Bisa Pak. Baik, ini adalah submodul 1 materi pekan lalu, sistem jelan-jelan, pertidaksamaan dan nilai mutlak, sistem koordinat, dan grafik persamaan. Inti dari yang ingin kita pelajari, dari pekan lalu, materi yang harus kalian bisa, adalah sistem bilangan real, yang warna merah, pertidaksamaan dan nilai mutlak, sistem koordinat, lalu grafik persamaan. Dan, ya ini ya, kalau kalian mau mudah berhasil, mudah belajar, itu baca capaiannya. Diharapkan, nah kata-kata diharapkan, itulah yang diharapkan oleh LTPB, kalian itu mampu, pada pekan ini itu untuk apa? Kalau misalkan kalian belum bisa, katakan nomor 1, menentukan apakah suatu bilangan, termasuk ke dalam kelompok himpunan, bilangan tertentu. Itu kalau belum mampu, berarti kalian harus bertanya, harus protes. Pak, bu, kok saya belum diajar pekan itu? Pak, bu, kok saya belum paham? Itu adalah hak kalian. Hak pembelajaran ini itu, isinya ada di 1-5. Dan kalau dosen tidak mengajar 1-5, atau asisten tutorial yang lain, untuk mata kuliah yang lainnya juga, itu tidak mengajarkan 1-5 ini, maka, itu berhak kalian pagi. Begitu ya. Misalkan 1-5, menggambarkan grafik dari suatu persamaan. Jadi yang diharapkan, sampai bisa menggambarkan. Kalau nggak bisa, berarti, percapaian pembelajarannya tidak tercapai pada pekan tersebut. Nah ini kalau diakumulasi sampai 1 semester, maka, ya nanti, tidak ini ya, tidak berhasil dalam kuliahan. Nanti nilainya pasti jelek. Karena di UTS dan UAS, UTS dan UAS itu adalah menguji capaian pembelajaran nomor 1-5 pada pekan ini. Duta nggak apa-apa. Silakan, kalau sudah ada link 7A, silakan. Iya, silakan. Baik, sistem bilangan real. Ini sebenarnya kita udah wajari ya saat SMA. Mungkin nanti yang akan sering digunakan oleh kalian di elektro, biomedic, dan tanik fisika, itu adalah 4 bilangan terbaik. Bilangan rasional, irasional, real, dan kompleks. Rasional itu, kata kuncinya itu rasio. Rasio. Rasio itu atas-bawah, pembagian. Ada pembilang dan penyebus. Intinya seperti itu, rasio. Kemudian, bilangan irasional. Itu, irasional itu apa? Ada yang bisa, nah itu, ke-definisurasi. Bilangan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi, dia bentuknya desimal. Desimalnya itu tak terhingga lagi. Ada yang bisa memberikan contoh apa bilangan irasional? 0,33333. nilai ini, bisa. Bisa. Betul. Iya. Pi atau 10 per 3, atau 1 per 7, dan lain-lain. 1 per 7. 1 per 7 malah. Malah 1 per 7. Malah rasional. Oke. Iya, jadi, yang nilainya itu tak terhingga. Desimalnya itu tidak ada batasnya. Bahkan, orang itu sampai meneliti triliunan angka di belakang koma pi. Karena pi yang kita kenal itu 2 per 7 adalah hampiran pendekatan saja. Sebetulnya nilai bukan 2 per 7, tetapi ya 3,14 dan seterusnya itu. Kemudian, bilangan real. Bilangan real ini adalah gabungan antara irasional dan rasional. Jadi, kalau kemarin dijelaskan itu ada namanya garis bilangan real. Garis bilangan real itu dari minus tak hingga ke 0, lalu ke tak hingga. Itu adalah rentang dari bilangan real. Nah, bilangan real ini mencakup tadi saya bilang irasional dan rasional. Kemudian, yang terakhir adalah bilangan kompleks. Yang ini, wah, makanannya tiap hari lah ini. Bilangan kompleks ini nanti akan menjadi kebutuhan keseharian di prodi. di tahap sarjana program studi. Ini, bilangan kompleks itu ada anggotanya bilangan real, lalu kemudian ada i, nilai imajiner, yaitu akar minus 1. Disebut imajiner. Nah, ketika ini dilakukan, maka bentuk yang pola umumnya adalah a plus bi. Dengan a dan b itu bilangan real dan i adalah akar minus 1. Itulah yang disebut dengan bilangan kompleks. Jadi, kompleks, irasional, imajiner. Nah, istilah i, istilah imajiner ya. Jadi, gabungan antara real dan imajiner. Makanya, ini kalau saya bilang di matematika itu unik. Karena unik itu, matematika itu satu-satunya bidang ilmu yang tidak membuang imajiner. Satu-satunya bidang ilmu yang tidak membuang imajiner. Nah, maksudnya gimana nih? Imajiner itu kan imajinasi ya. Sesuatu yang hanya bisa dibayangkan. Konsep. Akar minus 1 itu bentuk geometrinya tidak ada di dunia ini. Bentuk geometri dari akar minus 1 itu tidak ada. Tetapi, dia ada. Adanya dalam bentuk apa? Adanya dalam bentuk sinyal listrik. Jadi, kalau kita menyalakan televisi, televisi itu disambungkan ke listrik, maka listrik yang masuk ke rumah kita itu nanti ada imajinir ya. Nanti anak elektro dan fisika pasti belajar itu. Kemudian, mungkin di gelombang suara. Gelombang suara juga punya aspek imajiner. mungkin biomedic. Biomedic ketika ultrasonic gitu. Untuk tubuh manusia. Sound imaging. Jadi, penginderaan dalam tubuh. kita cari contoh soalnya. Coba ini bahan renungan. Apakah dua termasuk bilangan irasional dan apakah dua termasuk bilangan kompleks? jelaskan. Ada yang bisa menjawab bahan renungan ini? Tidak ada. Jadi, kalau menurut saya, dua itu bukanlah bilangan irasional. Dua itu adalah bilangan rasional. namun apakah dua termasuk bilangan kompleks? Ya. Karena kompleks itu adalah gabungan antara real dan imajiner. Dan real itu isinya adalah rasional dan irasional. Gitu. Oke. Nah, tentukan nilai-nilai berikut ke dalam bilangan rasional atau irasional. Pilihannya dua. Kalau rasional, itu punya pembang. punya penyebut. Punya penyebut. Kemudian, kalau irasional, itu ciri-cirinya itu tak terhingga. Desimalnya tak terhingga. Ini dari jawabannya. A itu rasional. 3,24 jelas. Kemudian, untuk B, C, dan D itu jelas-jelas I. I rasional. Tidak punya rasio. Tidak punya pembilang dan penyebut. begitu. Begitu. Baik, sampai poin yang tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya baca capnya dulu. Oke, tidak ada. Poin berikutnya, representasi bilangan real pada suatu garis. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi, nanti untuk menjawab sesuatu, pertidaksamaan, misalkan, itu kita menggunakan garis bilangan real. Nah, di dalam bilangan real ini, ternyata isinya macam-macam. Ada yang rasional, ada juga yang irasional. Contoh, di situ kita punya nomor 3. Sorry, angka 3 maksudnya. Kita punya angka 3. angka 3 itu, di sebelahnya itu punya pi. Di sebelahnya pi, berarti kan dia 3,14, dan seterusnya. Mereka bersebelahan. Kalau 3 itu rasional, pi-nya irasional. Kemudian, kalian juga lihat ada akar 2. Akar 2 itu, di antara 1 dan 2. Lilainya, 1,4 sekian-sekian. Dia ada di garis bilangan real. Real. Ada wujudnya. Jadi, kalau misalkan disebut real itu, bentuk fisik geometrinya ada. Kalau misalkan, oke, saya minta kamu potong kayu. kayunya itu panjangnya akar 2. Itu bisa kita bentuk. Tolong, buat lingkaran. Kelilingnya itu, kelilingnya itu, lilainya 2 pi. Itu bisa. Di alam nyata. meskipun pi itu rasional, tetapi dia bisa dibentuk di dunia nyata. Jadi, bisa ada wujud geometrinya. Lanjut. yang ini gambarnya sedangkan sekali ya. X kurang dari Y. Sudah gitu aja. Sifat urutan bilangan real. Mungkin gampang lah ya. Nanti kalau belum jelas dari yang saya lewatin ini, ditanyakan lagi aja. Ini juga jelas, tetapi notasi interval mungkin agak baru bagi kita. bahwa notasi interval itu ada yang bentuknya melengkung begitu, ada yang kaku ya. Itu bedanya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan. Lebih dari atau lebih dari sama dengan. Bedanya ada di situ. Kemudian kita juga mengenal tak hingga. Tak hingga kita gunakan jika memang itu menuju sesuatu yang tidak berbatas. Jadi ada minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian ini juga ada notasi yang membutuhkan notasi gabungan. Karena gak bisa dinyatakan dalam satu kalimat. Jadi harus dikasih penghubung. Penghubungnya adalah notasi himpunan gabungan. Kemudian pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan ini intinya nanti kita diminta untuk mengumpulkan nilai X. Bisa gitu. Kemudian nilai mutlak. Nah, ini mungkin yang akan menjadi catatan terpenting ya. Karena sering masih salah. Sering masih salah. Yaitu ini. Nomor tiga. Mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Tetapi disertai dengan membalik arah tanda pertidaksamaan. Seringkali lupa. Lupa. Jadi dikalikan minus satu. Agar tanda di angka-angka itu berubah. Tetapi arah tanda kurang dari lebih darinya belum diganti. Nah itu. Kadang-kadang kurang teliti di situ. Inokerasi bisa dibaca sendiri. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, jika ada kata-kata tentukan himpunan penyelesaian, bentuknya gitu lagi. Dia di antara. Maka itu bisa dipecah jadi dua. Bisa dipecah. Jadi ada I sama II kalau di sini. Satu atau dua. Dipecah. Lalu diselesaikan masing-masing nilai X-nya. Di sini didapatkan nilai X-nya itu seperti itu. Ini nilai satu. Kemudian ini nilai dua. Berarti itu adalah area himpunan X. Area himpunan X. Nah, kalian diminta untuk nanti menggambarkan pada titik garis bilangan real. Jadi, minus duanya itu ke arah kanan. Tujuh per duanya ke arah kiri. Lalu perhatikan. Apakah ada nilai sama dengan? Jika ada sama dengan, maka bulatan itu dihitamkan penuh. Tetapi kalau misalkan seperti minus dua ini. Ini minus dua kan minus dua kurang dari X. minus dua kurang dari X. Berarti dia tidak termasuk. Minus duanya tidak termasuk. Oke. Nah, ini cara yang paling bawah itu notasi formalnya dalam matematika. Notasi formalnya minus dua dengan ada tanda kurung yang melengkung dan yang kaku ya. kemudian nipulan penasaran sama garis bilangan real. Nah, kalau ini pembagian berarti bawahnya tidak boleh X-nya tidak boleh sama dengan dua. Nah, kalau bisa X sama dengan dua. Karena dia harus dikumpulkan solusinya. Kemudian nilai mutlak. Ini saya cepat saya mutlak yang agak sulit itu nanti yang kayak gini. Yang nama kita agak jarang komitian. Ini. Banyak, ya. Contoh-contoh sojabu simpulan. Ini masih simpulan. Lalu sistem koordinat Nah ini adalah pengenalan nanti Kalian harus bisa sama menggambar grafik Maka diperlukan sistem koordinat X, Y Kuadrinnya ada 4 Nah nanti Ada persamaan Persamaan garis yang perlu digambar Ini bisa dibaca sendiri Lalu ada jarak Kalau jarak itu teoremanya Kita gores Kita gores seperti ini Sama lingkaran Garis pada beda Ingat-ingat gradient Kemudian Kemudian ada Untuk formal yang lain Seperti ini Ya seperti itulah Ini mengulang saja Dari SMA Kemudian ini kalau ingin menggambarkan grafik Salah satu caranya adalah Tentukan dulu persamaan garisnya Entah itu Garis lurus atau Kurva Ini ya Y sama dengan X Y sama dengan X Kuadrat minus 2 Kita dapatkan Kemudian kita uji dengan Memasukkan Satu persatu nilai X Nah itu Biasanya pakai tebakan juga Kira-kira mau rentang berapa Senat berapa Dan jarak antar X Itu nanti Perlu kita tentukan juga Di sini Sebagai contoh Intervalnya itu 0,5 Jadi dari minus 3 Minus 2,5 Lalu minus 2 Ini ada suara gak? Ada pak Ada pak Ternyata belum Ini aja Baik kita lanjutkan Jadi ini intervalnya 0,5 Interval 0,5 Kenapa nanti Arahnya adalah Semakin kecil interval yang kita punya Nanti Kurva itu hasilnya akan smooth Nah tetapi Kalau kita menghitungnya secara manual Maka Itu akan membuang-buang waktu Nah biasanya kita menggunakan Bantuan misalkan Excel Atau Sheet Google Sheet Nanti dimasukkan formulanya Kemudian hasilnya Kita ketahui nilai X Dan Y Hasilnya Lalu titik koordinat itulah Yang kita gunakan Di dalam Kita gambarkan Titik-titiknya ya Tanda Jadi kasih tanda Titik di sistem koordinat kita Berikutnya Seperti ini Jadi dari titik Kemudian dihubungkan Dengan tanda Ini aja Untuk Interval 0,5 Ini ternyata masih ada jarak-jarak yang lebar Di gambar 1.19 Ini masih terlalu lebar Jadi kalau bisa lebih rapat lagi Untuk nanti menghasilkan kurva yang halus Kemudian ini juga sama Nanti kita bahas di soal-soal aja Caranya juga sama Di daftar Titik-titiknya Y atau X-nya Begitu Kemudian dapat titik koordinat Lalu digambar ke Cartesius Diberi titik Lalu dihubungkan Ini juga sama Bisa di coba Ini rangkumannya Oke Baik Ini soal latihan kita Kalau misalkan dikurang Nanti saya ada tambahan juga Jangan khawatir Nah langsung aja nih Dari sini ada pertanyaan gak Tentang mungkin materi Atau langsung lupa soal yang itu Saya gak bisa Silahkan Yang soal nomor 2 Pak Masih bingung Oke Nomor 2 Contoh ya Nomor 2 2A Bisa gak? 2A Bisa 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 2A dan B Saya kira mudah ya Kita ke C D E aja Yang kayaknya sulit Kayak ini Misalkan Misalkan C Itu Sama nya Minus Hingga 3 Itu Kemudian gabungan Dari 2,4 Masa ini gak beririsan Masa Kita lihat aja Kita coba buat Garis bilangan realnya Seperti ini Seperti ini Kemudian kita tentukan titik 3 Tiga Tiga nya Tiga nya Tiga nya Bulatan penuh ya ternyata ya Yaitu karena Tandanya itu seperti itu Kemudian Kalau Tutup kurangnya Tak hingga nya Ini Tutupnya tak hingga nya Seperti ini Berarti Sebetulnya Ini menuju Tak hingga Kita gak tahu Batasnya dimana Jadi kalau Ditulis ulang Minus tak hingga Kurang dari X Kurang dari Sama dengan 3 Begini Kemudian Gabungan Dari 2 Kita tulis Yang lain Eh Suara saya Ada kan Ada pak Ada pak Ada pak Alpina Ada gangguan sinyal Dua Nah Sorry Dua disini Bulatan saja Jangan diisi warna Karena Dia kurang dari Ini kalau Teruskan ulang Dua X Empat Kurang dari Kurang dari Itu seperti itu Jadi Tandanya adalah Empat Begini Jadi kalau Ada irisan Ya Ada irisan Tapi Tak boleh Jadi Cara solusinya Adakah yang Gambarnya sama Dengan saya Atau Saya salah 2C Ada yang sepakat Atau masih bingung Oh pak Sama Sama ya Sama pak Oke Pak izin bertanya Silahkan Alda Berarti Nanti di Nyimpunan penyelesaian Itu pakai Kata Atau ya pak Iya Atau Gabungan itu Nama lainnya Atau Kalau gak salah Betul-betul Kalau irisan Dan Betul-betul Irisan itu Dan Betul Makasih pak Iya Kalau gitu ini Saya tugas Ini Atau Nanti Atau itu Begini Kalau Dan Itu Begini Ini nanti Arahnya Adalah Irisan Ini Makasih ya Sudah memberi Feedback Aktif Kita lanjut Dengan soal D Nah ini Sama Kita bisa Buat Garisnya Kemudian Kita tentukan Minus 4 Kedua Itu semua Berarti yang Kita tandai Nah ini Koordinat nomor 2 Itu tumpuk Ada yang lingkaran Ada yang lingkaran penuh Nah ini Agak tricky Karena memang sistemnya beda Jadi Sebetulnya Nanti Daripada Kita mungkin Bisa gambarkan Dua Dua garis Begitu Kalau Lingkarannya Diisi penuh Maka Dia berbatasan Dengan 4 Ini Kemudian Ada lagi Minus 4 2 1 1 0 Minus 1 Minus 2 Minus 3 Minus 4 Minus 4 Karena Dua Dua Garis Bilangan Real Ini Tidak Beririsan Maka Harus Digabung Dengan Atau Digabung Nah untuk Penggambarannya Sejujurnya Saya Terang Tahu Bapak Izin Bertanya Silahkan Budan Itu kan Yang diketahuin kan Titik ya Terus bagaimana Caranya Bisa tahu Kalau itu Titik Buletan Atau Titik Isi Buletan kosong Sama buletan isi Ya Jadi Informasinya itu Tertera pada Bentuk Tutup kurung Dan buka kurung Apakah kurungnya melengkung Atau kurungnya kotak Seperti ini Oke Jadi Jadi Kalau misalkan Tandanya itu Kotak Seperti ini Maka Nanti Bulatannya penuh Tulis disini Kalau Tandanya Begini Nanti Cara Membulatkannya Adalah Penuh Kalau Bulatannya Begini Eh Kurungnya Begitu Maka Cukup Lingkaran Saja Ini Begini Mau Tutup Kurung Atau Buka Kurung Sama Jadi Kalau Kurung Begitu Di Lingkaran Saja Tapi Kalau Misalkan Kaku Seperti ini Maka Diisi penuh Apa Menjawab Kuda Iya Makasih Pak Oke Baik D Harusnya Tidak ada masalah Kita bisa lanjut E Itu Berarti Langsung Langsung aja Digambar Garis Bilangannya Nilai terbesar Adalah 4 4 4 3 2 X 3 2 1 0 1 Minus 2 Minus 2 Minus 2 Minus 2 nya Kurung Biasa Minus 2 3 Kurung Biasa Ini kita hubungkan Langsung 1 Jawaban tapi ini irisan nih 0, 4 0, 0 nya disini 4 nya disini irisan sebaiknya warnanya berbeda 0, 4 irisan irisan dari ini ketika kita gambarkan maka 0, 4 nya diisi 0, 4 nya diisi maka solusinya adalah kurang lebih begini yang sebetulnya ini bisa diserhanakan jawabannya menjadi 0 berbatasan dengan 3 atau 0 x 3 gitu bisa dipahami? bisa pak bisa pak baik kemudian dari soal yang ada dulu nih soal latihan jangan sampai soal latihan yang belum bisa nanti ngeba soal-soal dari saya nomor 3 ini ada yang sudah bisa semua? atau ada ada masalah gak nomor 3 ini? kalau gak ada saya lanjutkan nomor 4 3 yang E pak 3 yang E yang lain ada? lain? oke kita coba 3 yang E ini juga ada di koleksi soal saya dan itu memang tricky sama yang C ya pak yang C juga oke C sama E kalau gitu yang C oh C itu 2 ruas jadi harus dipisah kita coba nah setelah ini saya minta giliran kalian setelah saya lakukan soal-soal yang soal giliran kalian nanti yang bagian membahas ini yang B juga oke B C E yang C 3 kurang dari 4 minus 2 X kurang dari sama dengan 7 kita harus memecah ini jadi yang pertama dan yang kedua yang pertama itu tidak kurang dari 4 minus 2 X yang kedua itu 4 minus 2 X kurang dari sama dengan 7 dipecah begitu setelah itu ya dielesaikan secara normal ya ini 3 4 minus 1 kurang dari minus 2 X dikali-kali minus 1 jangan lupa arahnya berubah maka X nah bingung kalian 1 per 2 X kemudian kemudian 4 4 pindah 3 minus 2 X X minus 3 per 2 ini hasil dari jawaban C kemudian kemudian yang B oh dia bisa seperti ini gak ada masalah abis dikaren yang latihan 3 X plus 2 lebih besar sama dengan 1 maka X plus 2 nya itu naik ke atas 3 X plus 2 kebetulan itu dikalikan 1 jadi gak ada ini perubahan kemudian dirapikan X 1 ini adalah solusi dari yang B kemudian yang E yang E oke X minus 2 kurang dari X plus 5 ya yang B itu bukan 2 per X plus 2 ya pak 2 X soalnya apa ini ya soalnya ini 3 B 3 3 B kita ada nomor 3 oke pak oh dikira yang mana nih dikira ini yang nomor 2 masih atau yang mana soalnya kemarin di modul itu 2 pak oh nomor 3 nya 2 gimana sih soalnya apa soal 3 B gitu pak di tempat 2 per 3 ke 2 pak tadi nah ini entah saya dapat dari koordinator matematika saya dapat modul satunya ini iya pak iya oke gak apa-apa kemudian yang E ini kalian harus menentukan kombinasi sebetulnya jadi kalau ini absolutnya di dua sisi maka kombinasi yang muncul itu kemungkinan adalah plus plus kemudian plus minus kemudian minus plus dan minus minus oke itu kombinasi yang muncul sebetulnya ini bisa kita kompokkan sebagai kompok solusi sebetulnya yang satu ini untuk kesini kan cuma perlu dikalikan minus satu mendingan gak dikali minus satu ya gak jadi plus plus itu kalau dikalikan minus satu jadi minus minus kalau plus minus dikalikan jadi minus plus ini saya coba sepertinya memang tidak ada di modul ya kalian nemu gak ini di modul cara penyelesaiannya gak gak ada pak gak ada karena ada di buku jadi buku panduan kita adalah calculus for biology and medicine jadi cobanya ada disitu nah ini saya bukakan ini saya udah soal yang udah saya selesaikan jadi kita punya pertanyaan yang semuanya itu absolut kanan kiri ruas tapi kalau ini persamaan bukan pertidaksamaan tapi gak ada masalah kalau persamaan itu enaknya ini cukup dikalikan minus satu dikalikan minus satu dan tanda sama dengannya akan tetap sama dengan tetapi kalau kalian punya pertidaksamaan maka saya cukup ragu untuk tidak mengerjakannya empat kali disini saya mengerjakan satu dua tiga dan empat ternyata cukup mengerjakan cukup mengerjakan satu dan dua itu udah selesai atau cukup mengerjakan tiga dan empat itu udah selesai karena hasilnya adalah sama disini nah disini kita cukup mengerjakan satu kelompok ini saja yaitu plus plus dengan plus minus atau minus minus dengan minus plus karena ini adalah kekalian minus satu baik kita coba aja dengan mengerjakan seluruhnya kita kerjakan seluruh kombinasi kita kerjakan seluruh kombinasi maka kombinasi pertama ini jawabannya pertama X plus X minus 2 kurang dari plus X minus X plus 5 X plus 5 nah kita ini hanya dikumpulkan saja kalau dikumpulkan langsung aja ini berarti habis ya sebentar ini kayaknya nanti ada himpunan yang keliru kali gak apa X minus 2 kurang dari X plus 5 kalau Xnya pindah ke kiri jadi 0 lalu 0 kurang dari 7 ya benar sih tapi jadi gak ada solusinya kemudian ini kan cara satu cara berikutnya plus minus plus X minus 2 kurang dari minus X plus 5 nah kalau ini pindah jadi 2X kurang dari minus 2 nya pindah ke kanan jadi minus 7 maka X kurang dari minus 7 per 2 cara kedua cara bukan cara ketiga kombinasi ketiga kombinasi ketiga adalah minus dan plus X plus 5 X minus 2 hubungannya kurang dari ini harus sudah selesai bergabungnya maaf 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 kalau pindah ruas min 2 nya harusnya minus jadinya 3 minus 3 baik makasih kemudian kombinasi yang terakhir adalah minus nah ini sama juga sama seperti X nya hilang X nya hilang kita mau pindah kemana ke sini aja mungkin ini salah kalau seperti ini salah atau X nya pindah ke kanan X nya pindah ke kanan 7 nya disana ini salah jadi ini saya bilang sebuah sebuah pertidaksamaan yang punya hubungan yang keliru cara taunya hubungan yang keliru kita bisa memasukkan angka cara angkanya itu misalkan ini solusinya X solusi disini X kurang dari minus 3 per 2 kita coba gambar garis bilangan real nya ping bulatan minus 3 per 2 kemudian X lebih dari yang bawah ini yang bawah ini minus 3 per 2 kurang dari X nah ini berarti kan pusatnya di minus 3 per 2 ini ada yang kesana penting kesana jadi sebetulnya berapa nilainya kita masukkan nilai sembarang nilai sembarang nilai sembarang itu adalah X sama dengan 1 misalkan X sama dengan 1 maka kita masukkan ke dalam persamaan yang ini maka 1 dikurangi 2 pakai absolut kurang dari 1 ditambah 5 jadinya minus 1 dengan tanda absolut ditambah absolut 6 ini nanti 1 ketika akan tidak logis bentuknya akan tidak logis karena kalau kalian pakai kombinasi plus 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 minus minus plus dan minus minus nanti akan muncul 1 ketidak logisan kalau misalkan ini plus plus maka dia logis kalau ini plus plus maka dia logis saat kombinasi 1 plus plus maka dia adalah minus 1 kurang dari 6 tapi kalau misalkan plus minus kita coba plusnya adalah minus 1 kurang dari minus 6 nah ini yang repot ini salah kemudian minus plus ada minus minus kalau minus plus berarti 1 kurang dari 6 masih betul jadi disini yang betul itu malah seperti ini bisa dipakai minus minus 1 kurang dari minus 6 keliru jadi yang yang bawah itu keliru nah kelirunya kenapa sebetulnya karena efek dari perkalian minus 1 nah ini udah saya duga tadi udah saya duga jadi tanda arahnya seperti ini harus diubah ketika dikalikan minus 1 jadi saya ini bilang ada kelompok 1 kelompok 2 nah di kelompok 2 ini kombinasinya kan sudah dikalikan minus 1 karena ini pertidak samaan maka arah tandanya harus diubah maka ketika jadi minus harus arahnya begini nah kalau gini baru benar kalau gini baru benar baru bisa kita pakai nah sehingga sebetulnya cukup kita menggunakan solusi kelompok solusi kelompok itu bagaimana ya cukup yang digunakan yang atas saja kelompok 1 kelompok 1 itu yang ini dengan kombinasi plus plus dan plus minus ini A memang ini agak gak jelas sih gak jelasnya karena ini X nya habis kalau X nya habis apa yang kita cari begitu kan mungkin itu yang dibingungkan ya tadi dari soal 3 ada yang mau didiskusikan lalu nomor 4 nomor 4 gampang gampang gak sih menurut kalian persamaan garis gimana perlu dicontohkan pengerjaannya atau tidak perlu pak contohkan aja pak perlu pak perlu yang mana perlu pak jangan sini D pak D D pak 4 D D ya yang D sama E D D sama E D sama E oh yang D sama E terus peringkannya saya kerjakan X kuadrat plus 5 kita lihat gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5 terus soal kayak crash Y akar X X plus 1 minus 2 itu dua soal yang akan kita gambarkan sama X kuadrat itu cirinya adalah kurva yang punya cermin jadi dia antara minus dan plusnya itu sama jadi kalau nanti punya katakan 1 ya 1 itu 1 kuadrat 1 kalau minus 1 juga 1 kalau 2 itu 4 karena 2 kuadrat itu 4 minus 2 kuadrat 4 juga nah itu yang saya masuk sebagai cerminan sehingga disini saya kira kita cukup menggambar sampai 5 saja misalkan jadi saya kasih rentang X yang mau saya kerjakan adalah X Y seperti ini dari minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 ada 9 titik kenapa saya memilihnya jedanya 1 ya gak apa-apa karena X kuadrat saya kira udah cukup terbentuk grafiknya kalau saya memberi jeda 1 kalau mau 0,1 tapi kalau bisa pakai bantuan elektronik apa Excel saja gunakan bantuan Excel nah ini kita masukkan ya minus 5 minus 5 itu kalau dikuadratkan di Y berapa 25 ya 25 ditambah 5 silakan ada yang mau bicara Pak itu kita menentukan rentang nilai X sama Y gimana Pak ya sejujurnya itu melalui tebakan sejujurnya itu melalui tebakan dan sebetulnya dari kita menebak bentuk kuadratnya itu kita lama-lama bisa tahu kalau mangkat 2 itu cirinya adalah pencerminan pencerminannya ada di sumbu Y jadi itu cerminnya disitu sumbu Y X nya sama dengan 0 itu kanan-kirinya akan sama kemudian nanti kita nanti menjumpai pangkat 3 pangkat 4 nah itu nanti harus dicoba-coba nah di HP Android itu carilah aplikasi graph plot saya kira gak apa-apa ya karena pergiatan memplot sebuah fungsi itu keahliannya ada dua jadi keahlian yang saya bilang analitik yaitu perhitungan seperti ini yang di TPB harus kalian kuasai tapi juga keahlian menggunakan software nanti kalian akan menggunakan misalkan MATLAB CLAB Python R kemudian dan macam-macam sehingga kemampuan untuk menggunakan software ini juga penting nah itu gak ada salahnya untuk memudahkan kalian menebaknya bagaimana contohnya saya disini punya aplikasi namanya Desmos nah di Desmos ini kita bisa membuat X kuadrat otomatis muncul X kuadratnya sehingga saya bisa menebak kira-kira butuh berapa ini saya gambar contoh nih ini tingginya sampai 15 itu nilainya tidak sampai minus 4 tengah susah gak jadi minus 4 itu kan ada di pojok disini minus 4 itu minus 4 kuadrat berapa 16 ya berarti sampai 16 kalau saya ngasih X-nya rentangnya sampai minus 15 wah ini sampai kapan ini saya gambar nanti 225 karena minus 15 kuadrat 225 gak mungkin saya gambar semua sehingga ini dari sini saya cukup ini saya tentukan minus 4 sampai 4 saja itu sekalianlah X kuadrat plus 5 udah selesai ini hasilnya begini ini hasilnya X kuadrat plus 5 ini sebagai contekan tetapi kita harus bisa kemampuan analitik ini saya saya ajarkan mendata titik-titik X yang perlu kita isi minus 4 itu 16 ditambah 5 21 3 9 5 14 249 1 6 0 5 jadi mulai dari 5 mulai dari 5 jadi saya lihat di sini kurva ini naik pada garis Y itu naik 5 nah untuk nilai satunya ini cerminan kalau sudah kita tahu puncak puncaknya kan ada di 0 maka ini adalah cerminan cerminan dari ini kita tuliskan ulang 6 9 14 21 30 jadi seakan-akan ada cermin di sini itu ciri-ciri dari X kuadrat nanti kalian menemukan ini akar X plus 1 ini akar dari X plus 1 ini beda lagi cara satu-satunya membuktikannya pilihlah X yang kira-kira menunjang akar contoh yang menunjang akar itu kan akar 4 nah gampang itu kan akar 4 kemudian akar ya ya sesuai pangkat aja pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 ini yang harus nanti kita oke kita selesaikan dulu yang ini jadi setelah di data seluruh titik X dan Y maka setelah kita sedang menuliskan komponen titik-titik X,Y X,Y nya adalah ya kalau tulis ulang misalkan ini minus 1,6 ini adalah titik koordinat ya ini 0,5 ini di koordinat nah lalu masukkanlah titik tersebut ke trapezius kemudian dihubungkan dengan garis-garis baik kira-kira itu karena di Desmos juga sudah ditunjukkan hasil jawabannya seperti ini di HP kan saya yakin ada itu aplikasi untuk graph plot graph plot atau plot graph jadi untuk memplot sebuah graph dari fungsi nah kemudian kita lanjutkan dengan soal berikutnya Y sama dengan akar X plus 1 dikurangi 2 nah saran saya untuk mengejakan akar itu pilihlah angka-angka X yang nanti menunjang kalau ditambah 1 dia bisa diakar yang kita cari ini akar 1 kalau 1 ini X sesuatu bisa diakarkan ini ya 1 1 itu kuadratnya 1 2 dikuadratkan 4 3 kuadratkan 9 4 dikuadratkan 16 5 dikuadratkan 25 6 dikuadratkan berapa? 36 maka angka yang harus kalian pilih adalah 0 3 semua dikurangi 1 8 12 24 35 sehingga ada angka-angka diantara itu kira-kira perlu dihitung atau enggak kalau kalian punya kalkulator punya Excel silahkan dihitung nilai antara-antara tersebut tapi kalau saya enggak nanti ribet sendiri ini belum minusnya ini belum minusnya tapi kan artinya misalnya cerminan oh belum betul X-nya belum betul cerminan karena nanti kalau misalkan X-nya minus 1 akar 0 akar 0 berapa? 0 jadi tapi ini ini dulu lah kita data jadi X yang saya inginkan itu paling tidak ada minus 1 minus 1 kalau minus 2 jangan nanti imajiner enggak bisa digambarkan jadi dia kurvanya ini mulai dari minus 1 X-nya minus 1 0 3 8 15 24 35 saya yakin kalau kita menggambar grafis seperti ini nanti hasilnya lompat-lompat tapi enggak apa-apa namanya juga mencoba nah Y-nya itu adalah kalau minus 1 nanti Y-nya sama dengan minus 2 kalau bisa ya minus 1 kan kalau dimasukkan ke dalam persamaan nanti jadi 0 akar 0 0 dikurang 2 ya minus 2 kemudian 0 0 dimasukkan ke sana akar 1 dikurang 2 berarti 1 kurang 2 minus 1 3 3 itu 4 4 berarti 0 8 itu jadi 9 3 1 15 itu 16 diakarkan 4 4 kurang 2 2 24 itu adalah 25 berarti akar yang adalah 5 kurang 2 3 kemudian 35 itu dimasukkan ke dalam sana akarnya 6 6 kurang 2 4 ini kalau kita gambar maka kita perlu ke samping yang panjang kita perlu 35 kotak saya gak yakin ini 35 kotak gak ini ke samping nah karena saya gak yakin nah saya perlu contekan contekannya menggunakan kismos ini nah ini adalah plot grafiknya dari x plus 1 akar x plus 1 minus 2 dimulai dimulai dari minus 2 kemudian berpotongan di minus ht dan seterusnya sampai tadi kita tentukan 35 x nya 35 ini berpotongan ini saya screenshot dulu kita bawa ke sini nah ini kalau kita beri tanda pada titik-titiknya itu nilai y nya semua bulat nilai y nya semua bulat kita bisa lihat di sini itu minus 2 24 dan 30 binu ini adalah solusi dengan berapa titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 titik 7 x dan y komponen x, y yang menghasilkan grafik nah ini saya kira cukup cukup lurus ya kalau misalkan kita hanya menghitung 7 titik jadi bukan dihitung semua dihitung tanpa strategi ini perlu strategi bentuk persamaan fungsi itu menuntut kita strategi apa yang mau digunakan jadi jangan sembarang memasukkan angka tetap kita mencoba trial and error tetapi ada strategi kalau akar maka pilihlah yang kita bisa diakar dengan mudah yang punya nilai bulat nah kira-kira gitu ini untuk nomor 4 yang terakhir ya nah sekarang kita ada waktu waktunya kurang 3 menit ya nah ini sepertinya iya pak iya mungkin kalau saya kira saya beri soal nggak bisa selesai juga ya seperti ini ya bisa dikirim di google classroom pak saya kira seperti itu baik jadi untuk latihan tutorial untuk pekan ini saya minta kalian mencoba beberapa soal yang saya punya tetapi ini bukan tugas yang akan dinilai karena yang berhak memberikan tugas itu nanti adalah bumela disini saya sebagai asisten tutorial hanya membantu kegiatan kalian untuk berdiskusi menunjukkan secara visual ketika papan tulis offline itu tidak ada jadi kalau di kelas di tpp biasanya ya kan kita di ruang kelas itu kita bisa berinteraksi menggambarkan semua di sana tapi disini kita upayakan secara online nah untuk itu kalian perlu larihan dan saya disini sebetulnya tutorial 01 yang ini adalah seluruh soal yang ada kunci jawabannya dan kalau yang tutorial 01 soal saja ini isinya soal semua nah saya harapkan nanti saya akan membagikan yang soal saja dulu nah kemudian silahkan mencobanya rugi kalau tidak dicoba karena nanti tidak akan tahu kemampuan matematika kalian akan sejauh mana apalagi kalian ini berasal dari prodi yang menggunakan matematika secara intensif ya dari prodi elektro biomedik dan teknik fisika repotnya teknik fisika kalau nanti lemah matematikanya gak boleh meskipun nama prodi fisika teknik fisika baik jadi saya harapkan di waktu yang singkat ini nanti akan saya bagikan soal tidak saya kasih batas dan ini bukan tugas silahkan melatif diri kalian sebisanya sampai mana nanti tolong disampaikan di perkemuan berikutnya kira-kira masalah bagaimana tetapi hari Rabu hari Rabu itu akan saya berikan kunci jawabannya jadi ini kunci jawabannya sudah ada kuncinya kuncinya sudah ada tetapi baru saya rabu tujuannya agar kalian mencoba dulu dari mencoba kemudian dicocokkan dengan kunci jawaban apakah sama atau tidak atau bahkan kalian menemukan kesalahan itu silahkan nanti disampaikan di tutorial berikutnya jadi sama polanya saya juga akan mencoba soal yang nanti kunci jawabannya akan saya berikan di hari Rabu mungkin dari sini ada pertanyaan tidak ada Pak baik tidak ada kalau gitu mungkin saya tidak berlama-lama tapi kalian juga persiapan untuk kelas berikutnya dari saya itu saja saya kan dulu empat orang ya ternyata belum bisa presensi nanti wah ceknya wah hilang saya mohon tadi yang menulis nama empat orang itu menulis lagi di google classroom oke di frame tolong di google classroom masukkan nama kalian identitas nama bahwa belum masuk di data presensi pekan ini gitu ya karena di chat ini hilang di chat ini hilang karena tadi saya refresh dan tadi saya sempat keluar karena crash ya mohon empat orang tadi itu saja ya Pak baik kalau gitu terima kasih atas perhatian semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan serius dengan protokol kesehatan karena benar-benar Lampung ini kita dalam zona yang tidak jelas dosen Unila kabarnya meninggal ya ada yang sudah dengar? belum Pak dosen Unila ada yang sudah ada yang belum dosen Unila kalau asalnya elektro apa ya prodinya itu meninggal rumahnya di Sukarame di Portree jadi sungguh ini bukan orang yang jauh dari kita orang yang kesehariannya itu gini ini secara statistik ya secara random sebetulnya kita itu hanya berjarak 5-6 orang jadi saya dengan kalian sebelum bertemu di itera ini itu jarak kita sekitar 5-6 orang kenalan jadi saya itu temannya temen temannya temen temannya temen temannya temen dari kalian entah itu siapa gitu ya tapi jaraknya 5-6 orang jadi betul tidak jauh antara manusia ini apalagi dengan konektivitas internet kita benar-benar bisa kenalan dengan orang asing apalagi dengan kejahat randomnya infeksi covid ini jadi saya mohon kita semua saling menjaga diri yang sudah di Lampung ataupun yang belum di Lampung benar-benar harus serius ya untuk menjaga diri dan keluarga itu aja dari saya maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata-kata dari saya saya tutup kegiatan tutorial pada pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya wassalamualaikum 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 selamat pagi terima kasih 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 semuanya silahkan boleh meninggalkan terima kasih terima kasih